Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tutorial cara membuat belahan pada rok SMK ataupun SMA seperti ini ya teman-teman nah ini dia belahannya ataupun rempelnya ya jadi langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman disini saya menjahitnya di rok SMA yang warna krim ya teman-teman dan ini pola depan ya dan untuk lebar rempelnya disini saya buat normalnya biasanya 12 cm ya teman-teman nah ini dia 12 cm ya dan untuk panjang lipatannya nanti biasanya bisa 15 cm 20 cm tergantung permintaan pelanggan ya disini saya membuatnya 25 cm atas permintaan pelanggan saya ya teman-teman dan setelah itu dari atas ini kita jahit ke bawah ketanda yang udah kita buat tadi ya teman-teman nah ini ketanda yang udah saya buat yang 25 cm tadi ya lalu disini kita kunci ya teman-teman setelah itu di bagian rempelnya ini kita cekres kita tandai tengah-tengahnya ya dan kita buka badan roknya seperti ini lalu di bagian rempelnya yang kita cekres tengah-tengahnya tadi kita tempelkan ke jahitan yang udah kita jahit tadi ya nah seperti ini ya teman-teman setelah itu ini saya letakkan dulu di mesin jahit seperti ini lalu dipegarkan seperti ini ya teman-teman kampuh rempelnya ini ya dan kalau tadi rempelnya ini kita buat 12 cm berarti ke kirinya ada 6 cm rempelnya dan ke kanannya juga ada 6 cm ya teman-teman jadi dia harus seimbang ya setelah udah seimbang seperti ini lalu kita jahit ya teman-teman dari jahitan pertama ini kita kasih kampuh satu sepatu aja seperti ini ya kita jahit sampai ke bawah ya teman-teman ke batas yang udah kita jahit pertama tadi ya dan di ujung ini teman-teman bisa membuat lurus ataupun segitiga ya kali ini saya akan membuat di bagian ujungnya ini yang berbentuk segitiga ya teman-teman nah dan di bagian segitiganya ini di sini teman-teman agak menguatkan jahitannya biar nggak gampang jebel ya teman-teman nah ini saya lagi membuat segitiganya ya setelah itu roknya saya putar seperti ini dan saya jahit lagi lurus ke atas ya teman-teman dan untuk lebar kampuh jahitannya ini juga sama satu sepatu ya dan hasilnya dia akan seperti ini menyegi ya teman-teman nah hasilnya dia ini lebih jelas ya teman-teman nah rapi ya sekali lagi untuk di bagian ujungnya ini teman-teman bisa membuat lurus ataupun segitiga ya teman-teman tergantung selera ya sekarang saya putar roknya seperti ini tinggal membuat kupnatnya ya teman-teman nah kupnatnya sendiri di sini saya buat lebarnya 3 cm dan panjangnya kali ini saya buat 11 cm ya teman-teman dan satunya juga sama saya jahit seperti ini ya nah setelah kita jahit tadi kupnatnya kiri kanan hasil akhirnya dia akan seperti ini ya teman-teman mungkin sampai di sini tutorial saya kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum